Raja ya, Kak Ketum Deddy udah terima somasi, belum terima somasi. Deddy udah terima somasi, belum ada itu somasinya tuh. Somasi terbuka tadi, bro. Terbuka, bilang apa dia. Karena dia tau alamatnya gitu. Karena dia tau alamatnya ya. Jadi somasi terbuka. Somasi terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa itu, proaks gitu. Oh, bahwa yang dikatakannya itu yang gak benar? Iya. Gak bagaimana, dia udah ngomong sendiri kok gak benar gimana? Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya. Dilihatnya sendiri, diketahuinya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan, wah. Iya kan? Dia mengatakan, saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari, apa? Pak Rudiara dan Ae. Iya kan? Pak Deddy ini, justru karena juga yang pernah mau membuka kebenaran, kok jadi informasi. Salah Kang Deddy apa? Mereka mempidiokan dan mempublikasikan keterangan Deddy. Soal investikannya juga. Jadi, Kang Deddy itu melakukan investigasi penulus orang gitu. Katanya, dadakan. Loh, itu kan wajib dari seorang warga negara, bukan hanya hak. Wah, ini kita, bukan wajib lah, hak dari baru warga negara ya. Hak bukan wajiban, hak dari baru warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada melanggar hukum. Kang Deddy, sudah tadi katakan, Deddy datang menghubungi Kang Deddy. Nah, di sini ibu tanya. Betul ya, ibu ya? Ini kakaknya, ya. Ini kakaknya, datang terumahnya Kang Deddy kan. Minta tolong padang Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang men-somasi? Ustaz Sharif, Ustaz Sharif. Ustaz Sharif. Ustaz Sharif. Ustaz Sharif. Ustaz Sharif. Ustaz Sharif. Kuasa hukum. Ustaz Sharif. Ya, saya pikir supaya jangan salah, kami tunggu dulu lah ya. Biar-biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy kan? Deddy sendiri disuruh minta maaf ke media gitu. Ya, saya tanya. Tidak, Deddy? Tidak, Kang. Mau minta maaf sih, dong. Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama, itu kakaknya Deddy datang ke rumah saya. Minta bertemu. Tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara. Mendengarkan apa yang terjadi. Nah, setelah kakaknya menyampaikan datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya ketemu jam sekalian jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik. Deddynya di mana? Deddynya sekarang lagi pulih bangunan. Di BSD, Tarang. Video call. Video call. Saya ini orangnya, itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya, satu detik, satu menit itu kesaksian penting. Dan satu detik, satu menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga, Deddy saya jemput. Oleh, tim saya dijemput. Kemudian, dengan gak usah takut urusan kulit. Di tempat saya kulian banyak. Deddy tenang aja. Ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada blak-blak. Saya jalan, Deddy jalan. Itu langsung ketemu dan langsung saya reka. Jadi, apa yang tayangan di media, channel Youtube saya. Gak ada itu rekayasa. Semuanya lahir secara alaminya. Tidak ada, tidak ada rencana apapun. Dia bercerita. Dan saya sampai ganti-ganti tepat. Karena waktu itu ada, lagi ada pengajian. Jadi, suaranya kurang kerekam. Nah, Deddy bercerita apapun. Nah, kemudian. Maka, saya menyampaikan. Tidak ada satu detik pun yang dipotong. Dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat. Tidak pernah. Ya, kalau 30 menit, ya 30 menit. Ya, kalau 23 menit, ya 23 menit. Itu pas. Nah, kemudian. Kalau hari ini, Deddy disuruh minta maaf. Ya, saya tanya. Deddy mau minta maaf atau tidak? Minta maaf atau apa? Deddy tidak mau minta maaf. Ya, kemudian kalau ditanya. Kenapa Kang Deddy menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja. Tidak mau menginvestigasi. Itu tidak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui. Ini tuh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya, kalau kita mau bicara jujur. Yang harus diinvestigasi. Yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu, yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Itu gitu. Dan kemudian, karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan. Sampai menyebut nama Egy, Egy dan diperkosa. Katanya ditunjukin ini. Eh, diperkosa. Terus kemungkinan ya katanya ada sebelah. Pertanyaannya, kenapa yang kesurupan gak di BAP? Kemudian, itu yang isi kesurupannya kenapa gak dihadirkan untuk di BAP? Nah, itu sebenarnya awalkan dari situ. Nah, kemudian saya hanya. Ya, andai kata. Ya, kalau saya patut perminta maaf. Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan. Gak apa-apa. Takut kan. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar. Ucapan saya yang dianggap. Tidak berkenan gitu loh. Ya, itu aja. Saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena penayangkan ini. Ya. Tanya aja yang. Saya kan hanya merekam. Kata Dan deh. Lebih baik, saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Saya kira udah itu jawabannya lah. Dari semua aja lah. Tidak bisa.